Di sini CZ Bannon itu mengatakan bahwa jika koin yang memiliki banyak pengguna maka kami akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman kembali lagi di Didi Channel Oke seperti biasa untuk hari ini Didi akan memberikan informasi lagi nih teman-teman Kali ini Didi akan memberikan informasi mengenai Baby Dogs Koin nih teman-teman Oke jadi sebelumnya ya Didi itu sudah juga membahas mengenai tanda kuat ya Baby Dogs Koin ini di listing di Binance teman-teman Nah kali ini Didi juga akan memberikan informasi dan news nih mengenai Baby Dogs Koin lagi nih teman-teman ya Atau Baby Doge Nah seperti apa newsnya ya nanti bakal dibahas di video ini jadi pastikan kalian itu tonton sampai habis oke Namun seperti biasa teman-teman ya sebelum melanjutkan video ini jangan lupa kalian tekan tombol subscribe dulu ya teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel Oke gak usah kelamaan langsung saja intro dulu Jadi so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Total 6.000 US Torrent chat Siba itu lagi nih teman-teman Di subscribe ya teman-teman karena sekali lagi subscribe itu gratis Nah oke teman-teman disini sudah masuk di coin market cap teman-teman ya Seperti biasa sebelum kita melanjutkan pembahasan mengenai Baby Dogs Koin ya atau Baby Doge Kita cek and recek dulu di market crypto currency nih teman-teman Oke disini kalian lihat sendiri ya Bitcoin itu dalam kurun waktu kurang lebih 24 jam ya teman-teman Mengalami pertumbuhan 0,14% teman-teman ya jadi pertumbuhannya sangat tipis ya disusul Ethereum, Binance ya Solana teman-teman Itu juga mengalami pertumbuhan yang tipis lah teman-teman ya Namun rata-rata sih kalau dilihat dari market ya teman-teman Termasuk Siba Inu juga ini hijau nih teman-teman ya rata-rata hijau semua ya Karena memang coin induk dari crypto atau Bitcoin ini mengalami pertumbuhan ya otomatis semua coin di bawahnya juga akan naik teman-teman Nah lalu bagaimana mengenai kondisi market si Baby Doge langsung kita cek Oke mengenai kondisi market Baby Doge koin ya teman-teman Dia itu mengalami pertumbuhan yang cukup stabil ya teman-teman Bahkan dia itu mengalami pertumbuhan 21,79% nih teman-teman Jadi meskipun Bitcoin naik turun teman-teman Si Baby Doge koin ini kalau dilihat ya marketnya itu cukup stabil teman-teman Dia itu konsisten naik teman-teman ya Meskipun juga ada penurunan dikit-dikit tapi dia itu lebih condong ke naik teman-teman ya untuk marketnya Nah mengenai volume transaksi 24 jamnya teman-teman Si Baby Doge ini mengalami pertumbuhan 90,82% ya Jadi hampir 100% nih teman-teman ya Pertumbuhan volume transaksi dalam 24 jamnya teman-teman Nah kalian juga bisa lihat sendiri ya di catnya teman-teman ya Dia itu naik teman-teman ya Ya meskipun ada koreksi-koreksi dikit tuh Tapi dia itu tetap naik teman-teman ya Dan saat itu dia masih 1 aja ya Di area 0,00546 sampai 0,0056 ya teman-teman Oke jadi kita ketahui akhir-akhir ini memang di pasar crypto token Meme Baby Doge koin ini teman-teman ya Itu memang sangat trending banget teman-teman ya Dibicarakan di berbagai kalangan pemain dan investor crypto cuy Itu semua tentunya gak terlepas teman-teman ya Dengan adanya rumor si Baby Doge koin ini ya Akan segera di listing di Binan teman-teman ya Namun ini masih dalam rumor teman-teman ya Karena memang dari pihak Binan itu belum secara resmi nih Mengumumkan bahwa si Baby Doge koin ini akan di listing di bursa besarnya teman-teman Atau di Binan Exchange Namun memang ada beberapa kesamaan ya Antara Baby Doge koin dan koin meme pendahulunya yang sudah listing di Binan ya Seperti SIP ya atau Siba Inu teman-teman Nah apa aja kesamaannya ya sudah dibahas di video didi sebelumnya ya Nah jika kalian belum tonton video didi yang ini Kalian bisa tonton dulu ya untuk linknya didi sediakan di kolom deskripsi Oke lalu apa aja sih berita atau news mengenai token meme Baby Doge koin ini Yuk langsung kita kepoin Cegisok Nah oke teman-teman disini didi sudah masuk di wacar.guru ya Atau wacar news teman-teman Oke dimana disini Baby Doge koin ya Menampung lebih dari 1,2 juta pemegang Akankah Binan akhirnya mencantumkannya teman-teman Oke jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi teman-teman ya Bahwa token meme si Baby Doge koin ini memang sangat trending Dan berhasil menjadi berita utama hampir setiap hari cuy Terlebih dia itu menciptakan rekor holder ya Atau jumlah pemegang yang sudah mencapai 1,2 juta lebih cuy Mantap ya Nah disini pada tanggal 12 Januari kemarin teman-teman ya Akun Twitter dari Wellstate teman-teman ya Mengumumkan bahwa total pemegang token koin Baby Doge ya Telah melampaui angka 1,2 juta holder teman-teman ya Dan ini juga disampaikan di Twitter resmi Baby Doge teman-teman ya Pada tanggal 12 Januari kemarin ya Kami telah melewati 1,2 juta pemegang ya Wah 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 Nah kalau kita cek di BSC Scan teman-teman ya Token Baby Doge coin ini teman-teman ya Sudah memiliki holder sebesar 1.239.000 teman-teman Intinya 1,2 lebih ya teman-teman ya Jadi perkembangan itu cukup cepat banget teman-teman ya Dari 1.205.000 ya Sekarang sudah 1.239.000 holder Wow ya Signifikan lah perkembangannya teman-teman Jadi perkembangannya yang signifikan itu ya Memang karena Baby Doge coin ini sangat trending teman-teman ya Kalian bisa lihat disini teman-teman Tweetan dari akun Pius Mongga ya 9 jam yang lalu teman-teman Sudah di retweet oleh akun resmi Baby Doge ya teman-teman Dimana disini tuh ada berita ya Virat Khoi Stepdown India Test Captain lah Nah disini ada tagarnya Baby Doge ya Trending in Cryptocurrency teman-teman Wow ya Nah disini untuk Bitcoin Market Cap teman-teman ya Baby Doge coin itu ya Masuk di 10 besar ya Coin yang banyak dilihat Untuk benua South America ya Di CMC teman-teman Dimana disini Baby Doge coin ini Yang ini teman-teman ya Oke Nah oke Jadi disini akibat lonjakan holder ya Atau pemegang Baby Doge coin teman-teman Tentunya sangat banyak orang itu Saat ini ya Berspekulasi bahwa Baby Doge coin ini memang benar-benar Akan di listing di salah satu bursa pertukaran terkemuka yaitu Binance cuy Oke Nah terlebih lagi saat wawancara media Forbes pada CZ Binance ya Dimana mereka itu banyak menanyakan ya mengenai Apa yang harus diketahui investor ya di seluruh dunia nih Tentang model bisnis Binance ya Tentang alur perdagangan dan aktivitas platformnya teman-teman Di selawawancara dengan CZ Binance ya Nah disini pihak Forbes itu bertanya ya Mari kita bicarakan lebih banyak tentang beberapa token yang ditawarkan Dan proses daftarnya Apa yang anda cari Khususnya untuk token yang akan terdaftar di Binance teman-teman ya Intinya itu pihak Forbes bertanya ya Kriteria seperti apa sih token yang akan terdaftar di Binance ya Dia itu bertanya di CZ Binance Dan disini CZ Binance itu menjawab teman-teman Jadi menurut CZ Binance ya Kriteria yang paling penting adalah jumlah pengguna Jika coin memiliki banyak pengguna Maka kami akan mencantumkannya Itulah atribut signifikan yang luar biasa Perhatikan misalnya token meme Meskipun saya pribadi tidak mengerti Jika digunakan oleh banyak pengguna Kami akan mencantumkannya Teman-teman mantap ya Nah jadi mengutip dari pernyataan CZ Binance tersebut ya Didi rasa nih Baby Dox coin ini sudah sangat masuk pada kriteria yang diungkapkan si CZ Binance ya Dalam wawancaranya oleh pihak Forbes teman-teman Nah dan dimana kalian juga tahu sendiri ya CZ Binance itu mencari token atau coin yang akan didaftarkan ke Binance Dengan kriteria paling penting menurutnya itu adalah jumlah pengguna teman-teman ya Namun disini itu bukan berarti fundamental itu dihapekan Tidak ya cuy Jadi kenapa CZ Binance itu beracuan penting pada banyaknya jumlah pengguna Karena jika sebuah token atau coin teman-teman ya Banyak diminati pengguna atau orang teman-teman ya Tentunya pasti ada kelebihan nih Yang bagus pada coin atau token tersebut teman-teman Sehingga membuat banyak orang itu memilikinya Jadi logikanya itu seperti itu ya Nah disini CZ Binance itu mengatakan bahwa Jika coin yang memiliki banyak pengguna Maka kami akan mencantumkannya Nah cocok banget ya dengan si Baby Dogs Coin teman-teman Dimana saat ini tuh dia sudah memiliki pengguna lebih dari 1,2 juta cuy Bahkan melebihi holder SIP ya Si Binance yang sudah dahulu terdaftar di Binance teman-teman Oke jadi melihat dari informasi atau news yang sudah diditerangkan tadi teman-teman Dan kita juga melihat tadi penjelasan naik kriteria token yang akan didaftarkan ke Binance ya Apakah si Baby Doggy Coin ini akan segera dicantumkan di market exchange Binance teman-teman Jadi tuliskan pendapat kalian di kolom komentar teman-teman So namun semua ini juga ada disclaimer on teman-teman Bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency ini sifatnya sangat berbahaya Atau beresiko tinggi teman-teman ya Karena memang harganya yang sangat fluktuatif Jadi bijaklah kalian dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing Disini dia hanya memberikan informasi yang diditahu untuk kalian semua Oke mungkin itu aja yang bisa didisampaikan di video ini Semoga bisa bermanfaat Jika kalian suka video ini jangan lupa kalian klik like, share, komen, dan di subscribe teman-teman Karena sekali lagi subscribe itu gratis Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Dini Channel Oke sampai jumpa